Hai 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 Mimirsa kembali lagi bersama saya Crystal Oshani di Gelegar ASEAN Games 2018 Nah kali ini saya tidak sendiri nih karena saya sudah ditemani oleh rekan saya komentar luar biasa sekali Bung Edu Krishna Deva apa kabar semangat ya? Alhamdulillah semangat dong Semangat Oke sebelum kita lanjut ke perbincangan seru mengenai ASEAN Games kali ini Crystal punya info penting tentang ASEAN Games 2018 Apakah itu? Inilah dia Ada beberapa cabang olahraga yang menjadi andal Indonesia untuk menyabat medali Yaitu bulu tak, tetapi Mirsa bukan berarti cabang lain menjadi tidak diharapkan ya Karena semua atlet Indonesia yang turun di ASEAN Games 2018 ini pastinya akan berjuang keras demi nama bangsa Indonesia Bung Edu dari berpuluh-puluh nih tadi saya sudah sebutkan ya Bahkan mungkin ada 11 Olahraga apa saja yang kemungkinan untuk meraih medali mas? Ya total kita ada Nah yang non-nolibahannya itu ada jet ski, bridge, para layang Dari cabang-cabang ini memang diharapkan kita bisa meraih dari mas utama yang non-olimpiade karena itu banyak Dan selalu menyaksikan gelegar ASEAN Games 2018 Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bukalapak Beli apa aja, bayar apa aja, buka aja Bukalapak Dan pasti terima kasih juga untuk Extrajo Sport Sport is lucky Dan juga pastinya terima kasih juga untuk adana Dompet Digital Indonesia ASEAN Games 2018 melalui akses tatelit tidak bisa anda nikmati sesuai dengan ketentuan dari Olympic Council of Asia atau OCA Mengenai batas teritori siaran Untuk kepentingan nasional, MTG Group sebagai official broadcaster ASEAN Games 2018 Telah berupaya meningkatkan jangkauan siaran ke pemirsa melalui O Channel, SCTV, Indosiar Dan berbagi hak tayang ke TVRI, Metro TV, TV One, serta tidak mengacak siarannya di seluruh TV berbayar Selain itu, seluruh pertandingan ASEAN Games 2018 dapat disaksikan melalui streaming di media dari grup MTG Yaitu video.com dan 13kanal dan juga melalui aplikasi BBR Bung Edu, luar biasa sekali Kalau tadi kita sudah membahas tentang apakah Indonesia berhasil untuk mengalami 10 medali emas dari olahraga yang sudah kita sebutkan Karena sekarang nih kita akan bahas lebih lanjut tentang olahraga yang dulu Indonesia sempat menjadi icon, yaitu badminton Bagaimana Bung Edu? Terima kasih telah menonton!